Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kan semua nonton pengadaan di seluruh Indonesia Pada video kali ini izinkan saya berbagi sebuah template Yang digunakan untuk seluruh pejabat fungsional pengelola pengadaan Yang akan melakukan uji kompetensi untuk penjenjangan Bagi Anda yang mau naik ke ahli muda atau naik ke ahli media Maka Anda harus menyampaikan portfolio Bagaimana kalau Anda tidak punya portfolio Kalau Anda tidak punya portfolio maka Anda sebagai penggantinya Diminta untuk membuat sebuah makalah atau sebuah kajian Sebuah makalah atau sebuah kajian sebagai pengganti portfolio itu Sebagaimana diatur pada Permen PAN Rp. 52 tahun 2020 Permen PAN Rp. 52 tahun 2020 Tentang standar kompetensi jabatan fungsional pengelola pengadaan Maka di sini dijelaskan standar-standar kompetensi yang diatur di sini Masing-masing pertama muda dan media Masing-masing diatur di sini Pertama muda dan media Misalkan Anda mau naik ke jenjang muda Maka inilah standar kompetensi yang diminta Anda langsung lihat ke standar kompetensi teknis Standar kompetensi teknisnya yang diurup C ini 3.1, 3.2 Nah ini kalau perencanaan seperti ini Nah inilah indikator keberhasilan atau IKA yang diminta Pada portfolio Nah kalau Anda dan ini empat-empatnya harus punya Yang terdiri dari perencanaan Pemilihan penyedia Pengelolaan kontrak Dan pengelolaan swa kelola Kayak lagi Perencanaan pengadaan Pemilihan penyedia Pengelolaan kontrak dan pengelolaan swa kelola Empat-empatnya harus Anda harus punya portfolio-nya Misalnya Anda mau naik ke muda Muda itu paket-paket pengadaannya adalah Seputar tender dan teman-temannya ya Seperti itu Misalkan Anda seorang spokja pemilihan Saya Pak saya hanya punya paket pengadaan yang Terkait dengan pemilihan saja Pak Nah padahal untuk uji kompetensi Anda harus punya empat-empatnya Bagaimana dengan yang perencanaan Kontrak dan swa kelola Pak tidak punya Pak Dan bahkan juga saya tidak pernah juga Ditugaskan untuk membantu-bantu bikin spek Misalkan Maka solusinya adalah Anda membuat portfolio Inilah template yang Anda bisa download Langsung pada deskripsi video Di berupa link Google Drive Anda download saja Gunakan template seperti ini ya Template seperti ini ya Makalah uji kompetensi Penjenjangan Pengelolaan pengadaan barang jasa Ahli muda atau ahli media Tergantung Anda mau uji kom apa nih Kemudian nama instansi Itu saja Kemudian ini tanggal Kemudian nama instansi Alamat seperti itu ya Nah kemudian ini bab-babnya Seperti ini Bab pendahuluan Anda kasih gambaran Anda Sebagai pengelola Anda kasih gambaran Anda Pengalaman Anda saat ini Pengalaman Anda saat ini Kasih yang sejujurnya saja Misalkan Anda seorang kokja Pemilihan Terus mengerjakan apa-apa gitu ya Kemudian bagian yang kedua adalah Anda kasih penjelasan tentang tugas-tugas Jafung ya Baik muda maupun media Muda atau media Dalam pengadaan barang jasa Dituliskan saja tugas-tugas itu Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2020 Tugas-tugas Copy paste Pindahkan ke bagian yang kedua ini ya Kemudian bagian yang ketiga Bagian yang ketiga adalah Alasan atau latar belakang Pekerjaan yang dijadikan Portofolio Sesuai dengan Standar kompetensi ya Standar kompetensi Misalkan Anda mengambil Portofolio adalah JK Diskriminasi perencanaan Anda mengambil satu paket Pekerjaan konstruksi Ini misalkan Alasannya apa? Alasannya adalah Karena ini paket Pekerjaan konstruksi yang Nanti direncanakan untuk tender Misalkan atau Dan lain sebagainya Sesuai dengan Standar kompetensinya Ya Seperti itu Mudahnya adalah Kalau ahli muda Itu adalah paket Ambil paket-paket pekerjaan Yang dari tender Dan teman-temannya Tender seleksi Ya penunjukan langsung Seperti itu Ya Seperti itu Kalau ahli muda Kalau ahli madia Itu Anda Ambil paket-paket pengadaan Yang bersifat kompleks Atau yang bersifat Terintegrasi Seperti itu Bedanya cuma itu aja Kalau yang ahli pertama Ya Anda Mengambil paket-paket Yang golongannya Pengadaan langsung Dan teman-temannya Ya Masuk e-purchasing pun juga Seperti itu Nah Ya ini ya Pertahuluan Kemudian bab dua Bab dua Ini jenis kompetensi Perencanaan Ya jenis kompetensi Perencanaan ini Anda buat Kalau memang Anda Tidak punya portofolio Di perencanaan Kalau punya Ini tidak usah Ya Kali lagi Kompetensi perencanaan Bab dua Ini Anda bikin Kalau tidak punya Kalau punya Tidak usah Berisi apa Berisi kegiatan Yang dilakukan Dalam tahapan Perencanaan Kemudian isi makalah Mencakup penjelasan Sesuai dengan Indikator kompetensinya Indikatornya adalah Anda diminta Untuk membuktikan Bahwa Anda itu Bisa nyusun Spek Ya misalkan Seperti itu Kalau di perencanaan Anda bisa nyusun spek Maka buktikan Anda itu bisa Menyusun spek Caranya bagaimana Maka caranya adalah Anda mengambil Sebuah obyek kajian Anda koreksi Spek itu Kemudian Anda sajikan Berupa spek Yang sudah dikaji Before and after Seperti itu Kemudian Bab tiga Ini pemilihan Rata-rata Kalau saya yakin Ahli muda Itu punya pemilihan Tapi kalau yang Ahli media Itu juga Tidak punya Sama sekali Biasanya Ahli pengadaan Internasional Kan susah Terintegrasi Biasanya Desain and build Contohnya Itu susah Maka Anda harus bikin Pokoknya Kalau tidak punya Bikin Bab tiga Isinya apa? Isinya dua Kegiatan dilakukan Dalam tahap Pemilihan itu Apa saja Diceritakan Di dalam kajian Kemudian Angkat masalahnya Anda ambil Sebuah dokumen Pemilihan Lengkap dengan Kertas kerjanya Kemudian Anda Koreksi Anda bisa mengkaji Paket-paket pengadaan Yang Anda Yang Anda Punya orang lain Yang sudah dilakukan Atau yang memang Belum dilakukan Sebaiknya yang sudah Dilakukan Dikoreksi Seperti itu Atau paket pengadaan Yang informasinya Ada di dalam Instansi Anda Bab Limpat Ini jenis kompetensi Pengelolaan kontrak Ya sama isinya Kegiatan dilakukan Dalam tahapan Pengelolaan kontrak Itu apa saja Jelaskan Kemudian angkat Permasalahan Misalkan dokumen Pengendalian kontrak Paket yang saya ambil Itu seperti ini pak Seharusnya Sesuai perlaturan NKP penawar 12 Itu Pengelaksanaan kontrak Itu seperti ini pak Misalkan Pengelolaan kontrak Itu dia tidak Melaksanakan Rapat persiapan Penanda tanangan kontrak Misalkan Nah ini pak Seharusnya ada bikin Rapat persiapan Kontrak Dokumenya seperti ini pak Nah itu Seperti itu Contoh sederhananya Seperti itu ya Nah kemudian Jenis kompetensi Yang swa kelola Jenis kompetensi Yang swa kelola Jenis kompetensi Yang swa kelola Ini Diisi kegiatan Dilakukan dalam Swa kelola Kemudian masalah Yang diambil Nah ini tergantung ya Saya ambil Saya buka Seperti ini ya Sebentar Sebentar ya Saya buka Yang tadi sudah saya download Nah ini dia Materi kebijakan Ini Karena swa kelola ini Sering jadi Bedanya antara Kalau ahli pertama Muda dan media Kalau anda Ahli muda Swa kelolanya itu Contohnya pekerjaan-pekerjaan Yang sifatnya seperti ini Ya Swa kelola ini ya Sifatnya seperti ini ya Laporan kegiatan Yang untuk membuat Analisis dan pemecahan Masalah Contohnya itu seperti ini pak Kalau swa kelola Untuk ahli muda Pembangunan konstruksi Kemudian pemeliharaan konstruksi Yang sederhana ya Kemudian pembangunan Saluran irigasi Yang mikro kecil Pemeliharaan saluran Irigasi mikro kecil Pengelolaan sampah Demukiman Pembangunan Peremajan gedung rakyat Ya itu ya Itu contoh-contoh Swa kelola yang itu ahli muda Kalau yang ahli Jangan yang swa kelola Yang ahli Kalau anda Mau naik ahli muda Jangan ambil swa kelola Yang ahli pertama Ahli pertama itu adalah Swa kelola yang seperti ini nih Seperti misalkan Kegiatan bikin Biklat Kursus Penataran Seminar Lokakarya Penyuluhan Pembinaan kelompok Ini adalah kegiatan-kegiatan Swa kelola Yang untuk ahli pertama Yang hitungannya mudah Karena ini aja Bikin-bikin yang model-model Full boat Ya begitu ya Gak terlalu sulit Ya kalau yang Tingkat kesulitannya Lebih tinggi itu Soalnya model-model begini Yang model-model konstruksi Ya Seperti ini Jika itu memberikan Pembelajaran Konstruksi itu Jangan semua-semua tender Kalau yang kecil-kecil begini Yang biasa-biasa sederhana Ya boleh pakai Swa kelola saja Mending membayari tukang Dikerjakan sendiri Yang penting kita sudah pegang Konsultan perancangnya Seperti itu ya Kalau yang ahli media Itu Swa kelolanya itu Model-model begini nih Bikin kegiatan Swa kelola Untuk pemrosesan Pengelolaan data Data apa kek Pengelolaan apa Itu swa kelola itu Perumusan kebijakan publik Bikin SOP Bikin peraturan apa Perda apa Peraturan Juklek-juknis Kayak gitu Terus pengujian lab Pengembangan sistem Aplikasi Tata kelola Sandar mutu Pengujian-pengujian itu Itu kodaswa kelola Yang level media Berapapun nilainya Jadi swa kelola Tidak melihat nilai Begitu ya Ini swa kelola Seperti itu Anda ambil paket-paketnya Ya Seperti itu Kemudian bab 6 Ini adalah kesimpulan Dan penuh saran Kesimpulan adalah Anda mengambil Bagian Yang Anda koreksi Anda ambil bagian Anda koreksi Pada masing-masing Jenis pengadaannya Pada masing-masing jenis JK-nya Jenis kompetensinya Di perencanaan Di pemilihan kontrak Sua kelola Yang Anda kaji di sini Ya misalkan Anda mengkaji itu Di perencanaan kontrak Sua kelola Ya kesimpulannya di situ Dan sarannya adalah Saran yang terkait dengan Prosedur ketentuan yang berlaku Seperti itu ya Nah Kemudian ini yang tidak kalah Pentingnya adalah Karena kalau nggak ada ini Pasti ditolak ya Output yang penting ini Setelah Anda melakukan kajian Itu adalah output Misalkan ini contohnya Kalau JK-nya ini perencanaan Maka Anda selampirkan nih Spek sebelum kajian Dan spek setelah kajian Juga artikel HPS juga gitu HPS sebelum kajian Dan HPS setelah kajian Itu ya Ini Gambaran singkat Semoga Video ini bisa membantu Anda Untuk Untuk dalam rangka Kelancaran Anda Melaksanakan Uji kompetensi Penjenjangan Untuk naik ke muda Atau naik ke madia Sukses buat Anda Semuanya Teman-teman semuanya Yang pasti Ikatan fungsional Pengadaan Indonesia Melayani Siap melayani Anda Baik secara instansi Maupun secara pribadi Siap melayani Anda Anda bisa Call saya di 08533 0686 593 Atau Nanti akan Saya bisa Sebagian Akan saya Disposisikan Pada Ketua Divisi Pengembangan Profesi Mas Adi Kristianto Narasumber Nasional Yang sangat terkenal Seperti saya kira Anda Tahu semuanya Dan juga tugasnya Juga akan nanti Saya disposisi Ke DPW-DPW IFP Di daerah-daerah Di Divisi Pengembangan Profesi Yang akan Mendamingi Anda Membantu Anda Untuk bikin Makalah-makalah ini Karena Kita Saya Cukup yakin Di lapangan Banyak Kita Itu kesulitan Untuk membuat Portofolio Yang Kita Bukan Di tugasnya Kita Misalkan Anda Kita kesulitan Untuk di perencanaan Kontrak Soalnya Benar Nah Seperti itu Nah Itulah Makalah ini Adalah Pengganti Portofolio Insyaallah Semoga ini Bermanfaat Sukses Buat Anda Semuanya Salam IKI Integritas Kompeten Dan Inovasi Sukses